Hai betapa kagetnya sayang nemuin satu literasi ada salah satu orang cuman namanya Andika Oke Andika tapi yang kalahnya kan Dika tapi wajahnya Bang Hai persis banget hancur Hai langsung berhina terus cuman bedanya dia dulu Kak di sini Hai dan dia cuman bilang gini Makasih sudah dapatkan janji ketemu saya lagi inilah petualangan ini bilang gitu inilah petualangan tidak selamanya orang bisa kembali tapi kamu bisa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ale host jejak backpacker satu-satunya pria ganteng yang wajib diselamatkan di pekasi dan sekitarnya kali ini kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Semeru tapi sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya jangan lupa selalu support channel jejak backpacker subscribe like comment dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube jejak backpacker dan saya ucapkan terima kasih buat semua subscriber follower penonton dimanapun berada yang sudah mendukung channel jejak backpacker sejauh ini mencapai di titik ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Abdul ya tempat lagi Pak ya ya Oke Abdul terima kasih buat waktunya sudah meluangkan kembali buat bercerita di channel YouTube jejak backpacker kali ini Pak Abdul akan menceritakan pengalaman mistisnya waktu pendakian di Gunung Semeru lebih tepatnya tahun berapa itu Pak kalau tidak setelah sekitar 2014 2014 2014 sudah lumayan cukup lama ya jadi Pak Abdul ini selain hobi di mendaki gunung beliau juga adalah seorang guru pramuka ya ya Pak Abdul mungkin bisa diceritakan dulu sedikit aja kisih-kisihnya Pak Abdul ya jadi eh kejadian ini adalah kejadian tanpa sengaja dan tanpa saya sadari dan yang tahu hanya saya karena selama pendakian di Semeru saya merasa ada orang yang menemani membimbing saya karena itu pertama kali saya menginjakan di Semeru bahkan teman saya sini nggak tahu jadi orang ini ya orang ini mengawal kalau dibilang mengawal saya dari Rarungkumbolo sampai ke puncak Semeru sampai kembali tapi ternyata orang itu sudah tidak ada sudah lama meninggal disimpan dulu ceritanya Pak Abdul tapi sebelum Pak Abdul menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi saksikan setelah OMG yang satu ini ya Pak Abdul langsung aja kali ya buat cerita ya udah siap ya Pak Abdul ya santai aja santai aja ceritanya mengalur aja dari awal sampai selesai Pak Abdul terima kasih eh kok terima kasih kan saya ya oke silahkan Pak Abdul baik saya akan mencoba bercerita tapi mungkin sebelum ke ending eh kenapa sih saya ke Semeru dan ini pertama kali sebelumnya ke Merbabu dan gunung yang lain karena waktu itu kan jaman-jaman-jamannya lagu Dewa jadi kalau Dewa didengarkan lagu Dewa tentang Mahameru tuh kayaknya berinding rindingnya pingin gitu kan akhirnya ngobrol-ngobrol nih saya terus saya bilang Rih kita ke Semeru yuk lu udah pernah Bang ya belum sih coba jalan akhirnya kami berjalan rencananya 10 Kak 10 tuh Bang entah kenapa pas pemberangkatan cuma empat saya Gera Henry kemudian satu Sahrul nah lucunya Sahrul ini anak rumah nggak pernah keluar dan dia bilang sama omnya mau ke rumah saudara ke saudara bilang mau ke rumah omnya biar diizinin seringkat kami berangkat tuh berangkat naik kereta turun dan sebagainya akhirnya sampai lah kami di Rano Pane waktu itu sekitar jam 2 pagi karena belum pernah ke sana nanya-nanya-nanya Oh besok jam 8 baru bisa dibuka akhirnya begitu jam 8 pagi berangkat kami foto-foto di Gapura Mahameru selamat datang dan keren datang lagi sama rombongan kalau nggak salah dari Rinjani nah mereka duluan saya berangkat karena nggak pernah tahu treknya tapi Semeru memang enak sih pos 123 sampai kerana kumbol itu enggak ada masalah nah mulai dari sini nih ceritanya nih Bang jadi sore itu sekitar jam 5 saya lagi makan mie nih cerita bis makan mie karena ternyata logistik kami tuh yang harusnya 10 orang dibagi itu jadi pas berangkat cuman bawa logistik untuk 4 orang ini jadi cerita lucu sebetulnya saya cuman bawa apa beras satu gelas sama indomie dua mie lah bukan indomie lah dua si Gerald cuma satu botol kecap sahrul satu botol saus nah si Henry satu gelas nasi juga beras sama ikan nasi dua buah begitu iklar makan aja Bang ini kita lakukan lubang yang bagi buat 10 orang Aduh gimana kita mau makan nih gitu kan udah sekarang masak mie aja deh mie dibagi empat dua dua mie tuh saat itu background belakang Ranukumbolo ya kan saya celana pendek baru saya aduk tiba-tiba kaki saya semutan nih semutan kram semuanya saya taruh mie saya masuk ke tenda sama surfing back kenapa jangan itu gua dulu itu saya jantung seperti mau berhenti bang kak wah akhirnya saya slatingin keringet keluar tapi dingin makin dingin dan saya makin kram terus eh saya pernah belajar kalau kejadian sesuatu itu mindset lebih kuat akhirnya saya saat itu berpikir lari di pantai yang panas terus 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 yang gitu sekitar satu menit saya mendapatkan feel di pikiran saya itu bener-bener panas jadi menggigil itu hilang tek langsung saya keluar keringet semua saya buka sleeping bag saya bilang waduh kenapa lu Bang nggak apa-apa nggak apa-apa saya makan mie lagi di situ awalnya saya makan mie itu ada orang duduk Hai dulu tuh di kalau di nggak tahu sekarang ya tapi waktu itu di Ranukumbolo itu kayak ada prastasti gitu ya saya sambil makan orang setiap datang ke Ranukumbolo pasti berdiri di situ ngeliat prastasti itu saya lupa nama prastastinya apa informasi sekarang udah nggak ada kata dibuka ada narokban begitu ada orang duduk Hai anak muda tapi dia masih belakangin saya waktu itu pertama kali pakai baju batik baju batik celana gunung gitu ya rambutnya gondrong segini saya masing belum ada pikiran apa-apa kan makan selesai yuk kita istirahat besok pagi-pagi baru kita lanjut lagi packing semua udah tenda udah semua saya mau jalan ketanjakan cinta ya tanyakan cinta itu kemudian tiba-tiba saya berbalik kok saya kayak ngeliat orang tadi oh mungkin siapa sempet begitu gini nggak ada ada lagi yang datang dua pendaki nih si gondrong namanya dia sempet kenalan sempet kenalan dengan kami ketika kami sudah sampai dikali mati diorang condet kenalan namanya saya lupa lah udah lama banget dia berdiri disitu setelah itu saya ngeliat tulisannya apa yang memorium memorium apalah seperti itu mudah semang bilang gini saya pertama kali di Ranukumbolo dan kemarin kan saya hampir mati kalau memang yang ada di kan saya nggak tahu tuh prastasi apa tempat orang meninggal disitu atau pasti kan nggak tahu sih membilang kalau memang disini memang pernah ada yang sampai meninggal mungkin rohnya masih ada coba bantu saya sim sehingga saya ingin sekali ke puncak Hai dah doa itu ya Allah selamatkan kami saya doa deh rangkat naik tanjakan cinta berat melawan wah terus dulu belum belum ada filmnya kalau nggak salah belum ada film 5 cm2 Bumada terus rara apa ombo-ombo ya kalau nggak satu bombo nah sampelah saya di setelah ombo-ombo itu apa saya lupa namanya disitu eh saya sama tiga temen saya itu bilang eh kak lanjut gua capek banget nih bisa sebentar aja ya udah lu pokoknya nanti ikutin aja ya pokoknya lima menit gua nggak ada lu berhenti ya gitu ya udah berangkat bertiga tiba-tiba mau buang air kecil Bang kecil sebuah kecil biasa digeser jalan selesai ngeliat itu Edelwis tapi warnanya ungu oke cekap kan nah rada-rada curam Bismillah semuanya dapet putih saya petik saya kaget tuh masker petik siapa kan aku belakang itu kan orang yang apa yang pakai baju batik itu loh udah ada lagi di mas kan yang tadi ya eh yang kemarin saya lihat disenyum kan kenapa dipetik saya suka ya udah kalau suka bawa aja oh iya gitu kan mau kemana dia nanya saya mau ke Semeru gitu muncak nggak nah waktu itu saya nggak ngerti tuh muncak itu maksudnya apa muncak ya sampai puncak oh iya 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 sampai puncak gitu kan ya sudah pokoknya kamu nanti di depan kalau ada pecah kembangan ambil kiri ya Oh iya Makasih Mas siapa namanya Dika saya saat itu enggak pernah ada rasa takut dan sebagainya cuman saat dia negor Kenapa dipetik itu yang bikin saya kaget dan disitu bulu kurusnya berinding nah tanda-tanda saya adalah kalau ada mahluk atau apa masih merinding cuma saya bilang ah masa masih sore gini jam limaan ya kan ada jalan saya nggak berpikir jelek jalan ternyata ketemu tuh dua percabangan itu ada pohon yang tumbang ada jalan kiri dan kanan saya mulai tadi kata Bang Dika ke kiri enggak ke kanan tapi bener enggak ya tapi kenapa dia duluan nih udah saya ambil kiri nih saya coba percaya pokoknya isting saya adalah sebagai pembina pramuk waktu itu kalau sekitar berapa meter enggak nemuin temen balik kan gitu kan saya coba terus saya ngelewatin jalanan tuh sampai ternyata saya hampir di tengah-tengah kali mati tapi enggak ketemu nih teman saya tiga ternyata teman sudah balik taunya dari mana Bang ada orang teman saya enggak tiga eh hampir sepantaran bakaril warna biru kayak balik deh kata ke satu orang temannya ketinggalan Oh itu saya udah saya balik lagi arah kiri itu lagi ternyata tiga teman saya ini duduk di persimpangan situ terus saya bilang lalu gua suruh tungguin lu kemana gua tadi jalan ke sana maksudnya jalan kemana ke Kalimati berapa lama baru sekitar 10 menit enggak mungkin nih bilang gitu kita aja nih tiktokan udah hampir 30 menit lebih enggak percaya orang gua biar diunjukin sama orang tadi namanya Dika Dika siapa udah yuk jalan kayak gini jangan ke kanan ke kiri enggak ada jalan Ayo lihat ternyata jalan tuh nutup Bang yang kekiri itu lu jalan kemana sebe tadi ada jalan ri disini lu lihat aja tahun ikan nyasar lagi cuma ragu tuh tadi jalan mana jadi ini bener-bener jalan yang tadi kebuka nutup udah akhirnya saya lewat kanan kan dan itu lama bener-bener hampir setengah jam nah sampelah kami di Kalimati nih Kalimati nah ketemu udah sama dua orang gondrong eh apa kabar gitu kan baik dimana Jakarta ngobrol-ngobrol eh mampir sini enggak saya ngobrol-ngobrol bikin tenda bikin tenda itu mulai gerimis tuh mulai gerimis dari kita nggak ada air kebawah ya Nah dia ngambil air tuh kebawah saya benerin apa plesit segala malah itu orang ada lagi Bang yang pakai batik itu pakai batik tapi sekarang nggak pakai batik Oh langsung ganti pakaian kayak ini kayak baju jawa kayak gitu Oh nah mukanya kayak tadi gitu kan Bang saya bilang gitu gitu kan biasanya menunduk gini terus berlinding nih saya udah gitu buruk-buruknya berlinding lagi siapa ya terus ya udah akhirnya Henry dateng nah terus udah kami ngecam disitu bikin air doang karena kami kan nggak ada logistik apa-apa kan gimana nih sisanya ya udah kita makan masak nasi pakai sayur asap pakai ikan asin tadi dibagi buat ngisi perut yo ini udah mulai jam tujuan istirahat Hai sudah istirahat mereka udah teman-teman saya tidur singlet kok tenda kayak ada bayangan orang duduk nih saya bangun dari ping-ping saya buka orang itu lagi cuman dia ngadepnya ke belakang di depan depan tenda depan tenda jarak cuman sama tenda itu dua meteran lah Oke itu kan tenda saya kebetulan di sebelah kanan tim apa pohon udah gitu mau masuk Bang nggak papa kedalem gitu di gileng-gileng Oh yaudah saya istirahat dulu ya gitu Nah setelah istirahat truk Hai si orang ini keliling nih keliling tenda paking sebagainya kan cuma pakai jaket sama perlengkapan belakang saya ngeliatin bayangannya dia apa bukan ya kayaknya dia saya buka dia duduk lagi disitu mungkin dia mau bantuin pikiran saya mau bantuin saya udah gitu sekitar jam 1 sendiri Bang nanya nggak ngecek nggak udah jam 1 nih memang biasanya jam berapa jam 2-an yaudah luar dah tuh saya dari tenda paking sebagainya kan cuma pakai jaket sama perlengkapan biasa aja karena memang kita nggak bapak-bapak tuh terus eh entah si Henry Gerald sama Sarutung apa enggak saya bilang gitu loh temen gue yang tadi kenalan gitu kan nah sampai semuanya bener-bener nggak ada Bang mana langsung diem tuh dia nggak bisa ngeliat gitu kan cuman gua doang nih udah saya berpikir positif aja udah jalan kayak headlamp kan jalan tuh terus sampai di arcopodo arcopodo pada itu tuh pada apa dengan membuka musiknya mahameru kan gua asik banget dengan mahameru saya ngeliat lagi dia di pohon cemara cuman udah nggak pakai batik udah seragam ketiga nih Hai dia pakai kayak baju panel ya kembang pelepis Hai kemudian desain sama saya dia cuma begini Oh berarti jalan ke sana gitu kan cemur tegasin tuh Bang Hai atau nggak anehnya apa Bang orang itu berdiri ya kan di pohon jalan pinus ya dan saya baru sadar setelah lewat situ itu enggak mungkin orang bisa ke situ karena jalan setapak itu kalau ke pohon punis itu harus nyebrang sekitar lima meter tapi bawahnya jurang Hai ke jadi begitu sales Hai gimana Bang Dika bisa disitu ya belahkan ini kan jalankan kalau nggak salah cuman lebarnya satu setengah meter tuh jalanan dan itu kan kayak cekungan air gitu ya kayak cekungan air tuh jalan setapaknya di arcopodo itu dan dia sekitar brometer dari saya itu di pohon pinus itu sembilan gini disitu saya baru sadar mulai-mulai ini orang apa bukan gitu kan ah mungkin orang memang yang udah jago itu gitu kan sampai akhirnya ngelewatin jembatan terus sampai segitu udah jam tiga apa empat udah di tengah-tengah tuh sesuai ngos-ngosan udah kuat nggak nih ya kan Emang kami disitu udah bisa dapetin view-nya malem kota Malang tuh cakep-cakep gitu cuma saya udah mulai dingin tuh Bang udah mulai dingin Hai apa yang terjadi Bang dia ini langsung itu in tangan saya gini tetap Hai ngelurin tangan tapi sepegang nggak bisa Hai Oh Oh jadi kan gitu tetap halusinasi nih sudah gitu Wah gua halusinasi nih gitu kan terus ayo Bang atasi Henry kan eh Bang lu bisa Bang Oh ya udah nggak ada tuh dia udah nggak ada udah terus saya nggak nggak ketemu tuh nggak ketemu sama dia tuh sampai eh di batu besar itu kalau banget ngasakan pintunya pintunya semeru tuh terbesarkan naik itu dia udah begini nih ini semisinya gini saya bukannya seneng Bang langsung Hai lemes sampai eh ayo gitu kan Hai tenaga saya kayak habis itu begitu ngeliat dia senyum ya senyum nggak tahu entah kemana enggak entah gimana waktu rasanya tapi saya lemes tetap lemes udah gitu udah saya capaksain kan itu cuma naik terus saya ngertiin aja yang lain view nikmatin viewnya Semeru ya kan itu jam 5 tuh nyampe jam 5-15 lah saya sholat subuh dulu disitu mudah-mudahan Ya Allah Alhamdulillah saya sudah sampai sini sepatutnya mengundang dibantu oleh Bang Dika gitu kan Nah waktu saya sholat saya inget banget tuh Bang dia di sebelah kiri saya jaraknya tiga meter berdiri ngeliatin saya Assalamualaikum Assalamualaikum saya doa tetap dia masih senyum tuh masih nyam terus udah gitu ah yaudahlah nah terus foto-foto di itu di Semer itu pakai bendera waktu saya bawa bendera pramuka kan mau pasal foto-foto sama view-nya sekian mpdpl dan nggak ketemu sama dia hilang tep dari situ saya yakin pasti ini udah eh beda nih yang nuntun saya nah terus eh saya inget kita nggak ada logistik nih kita harus cepet-cepet turun akhirnya jam 9 lewat 15 kami turun tak turun Tunggah Bang saya kayak lari Bang kayak kayak apa ya kayak kayak ada yang lorong jadi teman saya ketinggalan jauh jadi kayak merosok cepet saya dari puncak eh sampai ke kali mati itu kalau nggak salah cuma setengah jam dan nggak terasa apapun setengah jam saya jadi lebih lamanya nunggu temen yang tiga nih nah disitu eh saya sempet ngobrol lagi jadi ini antara rahasia saya dengan si Bang Dika itu ngobrol Bang sini dong ketemu lagi mana itu kan teman-teman ketinggalan tuh Bang eh abang dari mana gitu Hai saya nggak dari mana-mana gitu kan kok malingin apa malingin badan gitu sih ngobrol nggak enak kita kemarin senyata di atas senyum nah dibalik lagi tuh gini Hai mukanya Tunggah Bang pucet putih terus ini ada garis nih Hai kebelah jadi apa pipi sebelah kiri tembuk oh garis masih basah atau bisa usah saya langsung ini nama tuh Bang enggak papa dibalikin makanya saya enggak mau balik badan udah ngobrol gimana udah sampai puncak ya makasih banget dan itu saya masih jawabnya itu sambil merinding itu ambil takut gitu ngeliat karena apa ya dan baru kali itu saya ngeliat orang yang cuma jarak se-meter dua meter wajahnya sedikit pucet ada garis dan itu merah dan biasanya biasanya kalau ini reflek pasti mau ngebatin itu enggak 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 ada bisa ngomong gitu dateng laki-laki Geral sentrim yang datang bongong aja lo gitu kan ah enggak hidup beres packing packing gitu kan terus saya sengaja diem nih temen saya tiga ngeliat enggak gitu kan enggak ada deng lewatin situ aja lewatin Oh enggak ngeliat sih enggak ngeliat sih Dika nggak ngeliat-ngeliat Dika nah terus yang ledika selesai saya bilang eh eh sekarang kita cepet-cepet ya ke Rano Pane karena makanan kita enggak ada minimal di Rano Kumbulola biar bisa dapet makanan ya udah terus jalan nih tak terus gantian kan biasa saya paling belakang gua super aja lalu depan namanya itu ketika melewati pertigaan itu lagi kemudian melewati Ororo Ombo nggak salah Hai saya lupa persimpangan dimana saya jadi paling depan Hai jadi saya enggak ngelewatin ketiga temen saya siapa yang depan Hai sam kok bisa nah itu sekarang saya juga bingung Hai jadi teman saya duluan nih saya kan di belakang oke begitulah persimpangan itu saya jalan kan tiba-tiba saya lebih dulu sampai di Rano Kumbuloh Hai pinggak ngeliat enggak ngeliat enggak temen baru setelah setengah jam datanglah teman-teman teman-teman saya lu lewat mana Bang lewat jalan tadi gitu kan enggak ada nah terus udah gitu udah gue duluan ya eh lanjut nih kata lanjutlah tukang grimis tuh oke kalau nggak kita kelaparan ntar pikiran saya adalah dan itu saya merasa menyesal waktu harus meninggalkan teman-teman ya kan saya disitu itu merasa menyesal harusnya saya saya dampingin tapi karena disitu ego saya mungkin lebih tinggi karena saya takut kelaparan sebagainya saya tuluan ke-tuluan terus sampailah saya di Rano Pani beli bakso teman-teman di belakang nah disitu dia dateng Bang dateng kecuk-kecuk eh Bang Nika gitu dan saat itu takut saya mulai hilang Oh berarti ini apa yang saya pikirkan enggak ini ya beli bakso makan sambil saya makan-makan gitu nah pesan kapan berada nanya kapan ke Jakarta ya mungkin kalau ini besok kali gitu kapan-kapan ketemu lagi ya dan saya yang kedua kalinya ketemu tuh yang ke semero dua kalinya tapi bukan sama tim yang tim yang baru kita mau lihat tapi itu nanti ceritanya udah ketemu mageral gini saya beli pernik-perniknya akhirnya saya waktu pulang dari sana terjadi esiden saya harusnya langsung tapi saya ke Surabaya dulu dari Surabaya ternyata jadi apa ya kalau dibilang itu saya dibohongin ini sama agent-agent bis beli eksekutif dapet bisnya yang ekonomi ngodong-ngodong waduh dan itu sempat kaget karena saya bilang kena capek kan saya juga bohong lu kalau kagak cari mobil gue jangan udah gitu nah terus akhirnya saya dijemputkan sama salah satu guru di di kontak suruh naik pesawat aja ya jadi ketemu di Jogja ya naik pesawat nanti dipesanin tiket pesawat nah kayak kami bilang pesawat nah kemudian ada ada satu nih Bang yang 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 mungkin saya sempat inget dan sampai sekarang mereka nggak pernah tahu teman-teman saya setelah saya sampai Jakarta ya kan kemudian biasa saya penasaran ceritanya siapa sih beliau ini gitu kan saya searching tentang orang-orang yang nggak ada nih nggak ada betapa kagetnya saya nemuin satu literasi ada salah satu orang cuma namanya Andika tapi wajahnya Bang Hai persis banget Haji Hai langsung Rina terus cuma bedanya dia dulu Kak di sini Hai sama yang foto di tersebar ada luka garis gitu garis yang baru Hai begitu satu Ah Andika Dika Hai apa ada kaitannya Hai saya balik lagi di 2000 berapa ya gua itu kan 2014 ya saya keduanya 2015 kalau nggak salah itu sama mutik yang lainnya Hai cuman ketemunya sama dia cuma sebentar setelah itu kemudian nenek tuh setelah itu dan dia cuman bilang gini Hai makasih sudah dapatin janji ketemu kamu saya lagi inilah petualangan ini bilang itu inilah petualangan tidak selamanya orang bisa kembali tapi kamu bisa kembali Hai tak dulu saya mau nanya kan oke telah saya tahu kan untuk mastiin nih Apakah ini Andika atau Dika yang lain gitu kan Hai begitu dia belum pergi Bang maaf boleh nggak kalau saya nanya saya nanya dan itu saya kalau ketemu pertama kali selalu di persimpangan itu jadi kalau kalau aduh antara pokoknya setelah ombo-ombo lah sebelum kali mati itu situ saya bilang nama panjangnya siapa itu enggak penting yang bilang gitu jaga selalu teman kamu saya Dika Oh ya akan selalu ada untuk orang-orang yang baik disini salam buat semuanya sebahagia disini Hai terus udah gitu di belok udah hilang Hai mudah Hai sedih sudah ya jadi artinya eh takut Hai setelah tahu siapa dia bersyukur saya bisa dibantu melalui perantara dia sama Allah ada pesan moral buat dia dia bilang dia bahagia cuman yang penasaran dari saya adalah kenapa ada luka disini Hai itu yang misteri buat saya Hai badannya gempa rambutnya segini pokoknya dengan foto yang ada di apa ya di literasi yang saya baca tentang Andika itu mirip persis cuman di sedikit pucat mau ada luka jadi kalau kalau tempel kayak di Gareth lah itu hilangnya tahun berapa itu kalau enggak salah dia 2008-an ya Bang 2002 ambil saya kan 2014 ya tapi saya belum sempat banyak tahu apakah dia hilang di titik itu atau dimana saya enggak tahu Hai saya enggak nyampe kesana tapi yang jelas setelah ombo-ombo apa orang-orang ombo-ombo udah lama gak kesana kan di pertimbangkan persimpangan itu jadi kalau saya kayaknya enggak mah kalau ini masih masih inget banget tuh ada pohon tumbang masih ke Hai jadi dia ada tiga tanjakan 123 ada pohon tumbang atau setelah ini ya setelah yang eh semangka itu ya sebagai jam apa sih jambangannya ah betul setelah jambangan jambangan betul tajam banget ada pohon nah belok-belok itu kan dia nah oh titiknya nih Bang titiknya itu disitu ada Adelis warna ungu Hai enggak tahu saya apakah pendaki-pendaki yang lain kalau kesemary itu dapet ya Edelis yang warna ungu Bang cakep tapi ini bukan yang di Ororombonya bukan bukan jadi didik disitu setelah jambangan itu cakep Bang intinya jadi ada-ada dan dia itu Adelisnya ungu sama satu lagi itu sedikit ping disitu tuh yang kedua saya disitu lagi saya coba cuman yang kedua saya enggak metik Hai cuman mampir situ ngeliatin bunga itu Hai nedi ada lagi Hai jadi artinya Hai teman-teman mungkin berpikir dimana nih seremnya kalau ngerasain ketika kita tahu yang kita ajak ngobrol orangnya udah nggak ada Hai kalau saya ketemu sama bang misalkan kan enggak masalah tapi begitu lu tadi ngobrol sama siapa orang nggak ada lalu Hai dunia waktu-waktu juga temennya ngeliat Pak Abdul ngobrol gitu enggak langsung panik atau gimana nih enggak karena ini ada temen gua ini gua ngobrol sama dia gitu enggak tunjuk-tunjukkan gitu jadi saya waktu itu ketika ngobrol mereka kan ngobrol juga saya ngobrol dia tuh cuma ngeliat saya bengong jadi enggak ngeliat enggak ngeliat saya lagi ngobrol Bang Oh dia bikin ya bikin teh itu bertiga saya ngobrol nih tapi dia enggak temennya nih ngeliat Pak Abdul sedang bengong kalau saya ngobrol makanan itu itu temen gua tuh temen yang manis loh Hai Tuhan eh kok menurut berita si Dika ini hilang-hilang atau kalau enggak salah dia setelah dari muncak kemudian mengejar temennya dia hilang Mbak sekarang enggak ketemu kalau nggak salah nggak salah ya maaf kalau saya salah tapi terakhir yang di tahun-tahun 2015 nya akan dari 24 2014-2015 saya coba cari ceritanya kalau nggak salah seperti itu enggak belum pernah tahu nih beritanya mata saya lupa atau gimana cuma kalau udah tahu berita Oh beritanya orang yang ini orang yang hilang itu dari dari mana asalnya dari mana Pak kalau nggak salah itu yang waktu saya tahu tuh dia dari mahasiswa UGM masih UGM berarti daerah Jogja ya Jogja mukanya rada apa badan rada gempala dari Jogja gitu dan makannya sih baru ngeh karena dia tiga ganti 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 baju-baju dan saya ngeh setelah dirumah Oh baru ngeh dan itu sempet sok saya kak pulang rasanya tuh ya nggak apa-apa-apa bisa ganti baju coba Oh sama sekali nggak ada bapak tas kecil nggak ada dan saya nggak tahu dia ngecamnya dimana coba hmm begitu pokoknya begitu saya udah ketemu dia di ranupannya itu siang keduanya setelah tahun berapa 2016 kalau nggak saya balik lagi tuh karena ada salah satu murid saya itu yang kena apa simuti namanya itu kalau nggak salah sakit batum pedu dan saya bilang udah saya buat healing lah ajak ketemu lagi man dia tapi saya enggak enggak banyak ngobrol yang kedua nggak banyak ngobrol karena saya udah tahu literasinya sebelumnya kita bayangkan ketika kita awal biasa ngobrol tapi setelah kita ngobrol kita baru tahu orang itu udah nggak ada manjir nggak bisa ngebayangin saya juga itu Pak bayangin kalau sekarang temen-temen ngobrol asik nyantai tahunya setelah lu ngobrol mas siapa dia udah nggak atau dia udah nggak ada sendirian lagi kita ya kan di teras rumah atau dimana gitu kan apalah di gunung mungkin kalau saya waktu itu tahu dia nggak ada di itu mungkin langsung balik balik kanan tapi karena nggak tahu tahu udah nyampe di rumah tapi kan waktu yang kedua Pak enggak Pak Abdul yang waktu di apanya si Dika ini ngambil tangan Pak Abdul kan itu saya itu nggak kepegang kan kepegang dan itu saya berasa itu adalah halusinasi saya Oh karena mungkin di saking dinginnya nih ah udahlah udahlah nggak papa dan emang langsung nggak ada makanya begitu saya nyampe di puncak dia senyum begini itu saya lemes langsung ah siapa dia tadi nggak bisa gue kembang pegang sudah senyum disitu teku langsung saya sholat sembuh itu untuk membalikkan Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah maksudnya ya untuk melindungi saya dan setelah itu hilang karena udah mulai-mulai siang kan dia nggak ada setelah hilang nggak ketemu lagi, ketemu lagi di bawah maksudnya dia kali mati pas perjalanan ini eh hilang-hilang terus atau nggak pernah barengan kayak gitu dia selalu di depan oh di depan jadi kondisinya ketika saya memangkanya di saat kritis dia ada nah ini yang saya baru ngeh nih sekarang kita ngobrol apakah mungkin itu kebaikan dia kak menolong orang saya nggak tahu bisa jadi itu memang mungkin sifat dia ketika masih hidup ya nolong sama temen seperti itu saya nggak tahu atau mungkin karena dia almarhum mungkin saya berpikir positifnya dia mungkin waktu itu untuk menolong temennya kemudian mungkin dia harus berkorban sampai dia sendiri hilang nyawa saya nggak tahu tapi saya merasakan Alhamdulillah melalui perantara dia ya sampai Allah ya dia membantu berapa saya berapa kali saya karena itu pertama kali saya naik Semeru pertama kali naik Semeru dan di begitu care begitu baik kemudian ya kalau dibilang takut jadi nggak takut tapi takutnya saya ketika dia tahu udah nggak ada maaf karena yang yang kedua yang kedua di tahun 2016 itu saya ketemu nggak banyak ngomong tapi di situ saya ketemu nenek-nenek jual nasi uduk di pendakian keduanya ini iya nenek-nenek penjual nasi uduk nenek-nenek beneran nenek-nenek beneran nenek-nenek beneran dia bawa apa baskom ya ya di titik itu jual nasi uduk saya beli di titik yang dia pertama kali nongol di jalangan pohon yang tumbang itu iya oh dan dia pamitkan di situ dan nenek itu bilang ya hati-hati saya beli nasi uduknya saya rasakan sama nasi uduknya kayak nasi uduk biasa tapi nenek itu dia pergi saya rasakan pergi udah nggak ketemu lagi nenek-nenek itu saya ngejar tim ya kan kayak saya belakang dia cuma bilang itu yang tadi saya senang disini kamu udah nepatin janji yang kedua sebetulnya sebetulnya saya nggak nggak berpikir untuk nepatin janji sebetulnya ya karena waktu itu emang ada temen-temen ayo ke Gofur ke Semeru lagi dan saya baru ngeh baru nyadar ketika ketemu dia itu lagi dan dia bilang seperti itu dan itu kalau nggak salah setelah film 5 cm ya ya suasananya ah film 5 cm itu 2012 2012 ya ya kan saya lewat dan itu beda banget suasana emang beda banget yang pertama kali saya 2014 sama 2015 beda banget artinya view nya udah udah nyamanan yang saya pertama yang kedua udah nggak begitu nyaman ya tanda kutip lah karena mungkin orang semakin banyak tapi buang sama ya ya jadi artinya Bang Dika saya kalau dibilang saya bicara sama orang ngobrol ternyata orang itu dah udah udah mendali saya oke berarti ini nggak kalau untuk yang ketiga kalinya belum belum berarti itu baru pertama dan kedua pendaki yang ketiga saya selalu gagal entah kenapa eh selalu aja gagal dan yang kedua itu badai Bang hmm logikanya badainya eh berdasarkan logika eh ranger sana jadi bayangkan Bang saya turun itu dibawah sediakan 10 kantong jenazah buat saya sama tim hmm saya kan naik karena itu waktu ekspedisi dua generasi oke dari TV One nah dan disitu di ini saya tahu setelah saya pulang ke Jakarta ee dari ibunya Munti bilang running tag nya di Metro eh di TV One apa Metro TV saya lupa maaf ee itu mengatakan badai besar di Semeru dan kemungkinan ada 10 pendaki yang hilang nah itu salah satu saya hmm dulu itu ya karena semua suruh turun cumbang saya termasuk dua kru TV One waktu itu dia rumahnya di Pondok Gede dia bilang kapan-kapan kita wawancara ya gitu kan tapi sekarang gak ketemu ee saya naik sampai puncak nah sampai di bawah Bang buat apaan nih ee atau mayat buat lu lah kira lu udah mati katanya gitu jadi kami dianggapnya sudah seandainya lewat driving 10 itu evakuasi evakuasi jenaziah mungkin hmm tapi memang bener lagi badai saya bawa webbing bang jadi bawa webbing empat ya itu setengah lima angin kencong pohon pinus tuh begini bang nah yang kebetulan salah satu anggota yang saya bawa adalah guru agama eh apa guru tapi dia sering umroh oke pak sopian namanya kemudian satu lagi anak mami nih saya suruh ajon ajon oh itu bukan ya anginnya berhenti tambah kenceng bang akhirnya ikat webbing jadi saya ikat badan sama webbing sama pohon ke pohon kalau itu kalau enggak kebawa itu posisinya udah dipuncak arcofodo 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 jadi semua berapa 300 orang lebih lah itu turun dari jam 10 ya badai 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 bahkan saat itu saya bilang eh ini jam 10 nanya ini temen eh kok gafur muncak enggak setiap jam 10 dibangunin gak mau muncak eh saya waktu enggak enggak terpikir kalau mungkin kalau ada bang Dika Almarhum mungkin enggak tahu ya saya kan enggak muncak jam 12 ayo muncak enggak jam 2 saya bilang gini dibilang sama temen saya ah latih kacangan nih kayak gini aja enggak berani percuma kalau enggak gue naik sendiri oh jangan saya nekat berangkat semua kami 7 orang 7 orang sampai di arcofodo ngelewatin kalau saya bilang jembatan setan itu yang cuma setapak meter setengah apa ya kanan kiri jurang terus naik di kakinya Semeru sekitar 30 menit saya bilang Pak Sofyan terus si siapa balik ke tenda mumpung ini ada tim semua lagi nih kenapa gue gak mau mati lu semua terus ke gafur gue cuma ngawal ya ini karena Muti ada misi itu kemudian sama si Nana ya dia lagi hamil 3 bulan bang hmm saat itu hamil 3 bulan dia gak cerita hamil 3 bulan ke puncak Semeru saya yang awal saya gak tau berarti ceweknya ada berapa ceweknya dua dua sama si Nana ini si Nana lagi hamil 3 bulan oh nekat ya gak bilang dari awal gak bilang dan saya berantem mulus panjang jalan dan anehnya logistik semua ada di dia semua ada di dia coklat karena kan itu pendakian kedua dong saya gak mau jadi pendakian pertama cuma saus itu jadi obrolan kami kalau ketemu saus kecap doang wah saya dari mulai brand semua logistik bergiji semua ada semua ada di dia saya cuma bawa satu tumbler air isinya redoxone yang lu gak sama itu bantem lu sampai puncak sampai di puncak Alhamdulillah wah wah marah saya kan gimana udah turun sampai saya ke Jakarta saya diem-diem sama dia marah saya suaminya lu gimana sih gini ya dia percaya emak lu untung Alhamdulillahnya gak kenapa-kenapa gak kenapa-kenapa kak dan Alhamdulillah si Muti sembuh kak kan dia telefonis nih ini cerita sekretis botolnya ya bunyi bilang tinggal berapa bulan lagi nangis ke saya kan yaudah bu kalau emang ini Muti ikut saya aja nanjak gitu saya masih satu lagi VR ya pak ya saya lupa anak 113 SM13 itu anaknya ada di Facebook saya pakai seragam Opasus sekarang waktu barang-barang kesana nah nah cuman pas pemberangkatan itu eh saya ketemu lagi sama abang Dika setelah jalan di belakang dan setelah itu saya gak ketemu lagi dan dia bilang selamat salam sama semua saya tenang saya senang selamat kamu udah dapatin janji saya gak tahu janji apa nah itu lagi bang dia udah gak luka lagi oh udah udah sembuh tapi wajahnya masih pucat 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 banget pucat banget dan situ dia gak gak senyumnya gak kayak senyum yang pertama gini aja biasa dan ketika itu antara berani antara takut campur aduk dah bang disitu tapi jalan 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 maksud pas pamitan gitu jalan biasa aja kayak manusia normal biasa cuma gak gak ada gak ada ini gak ada suara klesek-klesek gak ada langkahnya ada nampak saya gak tahu kalau di film-film ya tapi gak ada suara kayak gimana sih kalau kita jalan itu aja bedanya itu aja jalan tapi gak ada gak ada ya mungkin kalau temen-temen situ gak tahu dah suasana ah gimana pokoknya kalau ah tahun 2008 kalau gak salah kalau gak salah mudah bener-bener saya gak salah ya 2008 gitu entah mungkin kalau temen-temen punya literasi yang lain cuma yang jelas ketika setelah itu saya lihat wajahnya sama persis ya mirip lah gitu karena kan saya emang rada pucet ya bedanya kan rada pucet dia cuma kenalan namanya Dika tapi disitu literasi Andika gitu dan aku GM kalau gak salah gitu dari ceritanya karena dia gak saya gak ada dan disitu tiga kali dia ganti baju nah yang di itu yang pakai baju Jawa itu yang membuat saya yakin memang dia insya Allah tika karena pakai baju jarik kayak gitu ya yang yang ini baginya begini bang kayak kayak dalang apa sih anaknya ganteng anaknya ganteng kayak saya dong Pak Abdul terakhir Pak Abdul siap mungkin ada yang mau disampaikan lagi nih ke teman-teman di rumah baik yang pertama saya merinding eh pertama saya terima kasih mungkin gak tahu apakah mungkin Bang Dika sekarang ada di sini atau di dunia lain yang jelas mungkin gak ada izin Tuhan izin Allah Bang Dika sudah membantu saya di pendakian saya pertama di Mahameru Semeru dengan begitu indahnya dan bila memang saat ini beliau ada dalam dunia lain semoga tenang kemudian juga bisa bahagia seperti pesan dia yang terakhir pada saya kemudian untuk teman-teman semuanya pesan saya sih segala perjalanan mungkin di kalikunya berbeda tapi setiap perjalanan ketika mungkin kita bertemu seseorang lebih detail apakah dia memang ada atau masih ada atau sudah tidak ada tapi yang jelas kita akan merasa bersyukur ketika kita bisa bertemu orang-orang yang sudah gak ada berarti jiwa kita bisa chemistry dengan mereka apalagi ketika mereka membantu kita jadi pesan saya insya Allah Allah akan menunjukkan sesuatu hal yang baik niat saya kesemeru juga insya Allah baik yang kedua juga baik dan Alhamdulillah ditemukan dengan orang yang mudah-mudahan yang walaupun tidak ada baik jadi tetap bersyukur saya sepingin yang ketiga kali sebetulnya bang artinya di di pertigaan itu saya ingin ingin pamit terima kasih gitu kan pendakian saya indah yang pertama yang kedua antara hidup dan mati menurut hidup dan mati dan ketiga saya ingin kalau emang Allah mengizinkan yang ketiga kali artinya yang pertama indah yang kedua hidup dan mati ketiganya indah lagi amin itulah tadi kabar-kabar misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Pak Abdul Jangan lupa support selalu jejak backpacker subscribe like komen dan share sebanyak-banyaknya video-video youtube jejak backpacker dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik seputar mistis dan petualangan kirim cerita menarik kalian ke nomor whatsapp di 0852 1234 56 83 wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh oke Pak Abdul terima kasih sama-sama Pak Abdul ya next lah kita naik gunung bareng Pak Abdul siap amin 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 sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih